Intro Kembali pada Oktober 2019, tim sepak mula Inggris memainkan kualifikasi internasional melawan Bulgaria. Selama pertandingan, sebagai pendukung Bulgaria melakukan pelecehan rasial terhadap beberapa pemain kulit hitam Inggris Dengan gambar pelecehan tersebut disebarkan ke seluruh dunia untuk dilihat semua orang Para pendukung yang bersangkutan melakukan salut nazi dan mengarahkan nyanyian rasis kepada para pemain Pertandingan dihentikan untuk menyampaikan pesan melalui pengeras suara kepada para penggemar Bulgaria Bahwa pertandingan akan dihentikan dan ditinggalkan jika penyelagunan berlanjut Pertandingan kemudian dihentikan untuk kedua kalinya Namun para pemain, staff dan wasit akhirnya setuju bahwa permainan dapat dilanjutkan Karena kelompok utama pelaku pada saat itu telah meninggalkan stadion Tapi siapa orang-orang ini? Apakah mereka orang Bulgaria biasa atau bagian dari kelompok yang lebih terorganisir? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Mereka adalah anggota kelompok lauta army yang merupakan ultras lokomotif plodif yang berbasis di Sofia Memang selama pertandingan, sepanduk berlogo mereka terlihat di bagian stadion tempat sebagian besar pelajian berasal Grup ini aktif di media sosial dan mengoperasikan halaman Facebook dan Instagram Akun tersebut kebanyakan mengunggah postingan tentang pertarungan anggotanya melawan ultraskop lain Sebelum pertandingan, halaman Facebook lauta army memposting bahwa mereka memang hadir Dan bahkan mereka telah mengatur untuk melawan kelompok penggemar Inggris yang tampaknya tidak terjadi Yang paling mengkhawatirkan pihak berwenang Bulgaria adalah bahwa akun Instagram lauta army berisi beberapa referensi tentang nazisme dan neonazisme Misalnya simbol nazi 14-88, 8814, 1488 digunakan baik di nama akun mereka atau di postingan pengikut akun tersebut Simbol ini mengacu pada inisial slogan nazi Heil Hitler dengan setiap nomor dikaitkan ke posisi huruf dalam alfabet A sama dengan 1, H sama dengan 8, dan seterusnya Pengikut lauta army lainnya menggunakan slogan 1312 dalam nama akun mereka Yang merupakan versi numerik dari akronim ACAB yang berarti All Cops Abastard sering digunakan sebagai simbol neonazi di negara-negara Slavia Sementara pengikut lainnya menggunakan huruf H dalam skrip fraktur, baik di bio akun mereka atau di postingan mereka Skrip fraktur digunakan oleh third trade dan merupakan skrip de facto untuk slogan neonazi Huruf H yang berdiri sendiri dalam skrip ini mengacu pada Hitler Selain itu beberapa pengikut menggunakan citra nazi seperti salib besi atau bendera trade-trade di postingan dan profil mereka Dan satu akun menggunakan frasa Gott mit uns, frasa yang terpampang diikat pinggang tentara Wehmach selama Perang Dunia Kedua Contoh kecenderungan neonazi yang lebih berani dari pengikut lauta army dapat dilihat pada gambar ilustrasi Adolf Hitler yang tertawa saat melihat pelecehan di televisi Setelah peristiwa pada pertandingan tersebut, beberapa orang ditangkap oleh kepolisian Bulgaria Dengan banyak dari mereka yang ditangkap sudah diketahui oleh pendegak hukum Lauta army adalah kelompok dengan sejarah keterlibatan dalam kekerasan dan rasisme Lauta army diyakini memiliki sekitar 500 anggota dan hampir secara eksklusif terdiri dari laki-laki Banyak dari mereka sebelumnya bertugas di tentara Bulgaria Kelompok ini mengadopsi nama mereka dari taman sekitar rumah Plovdiv dengan 13.000 tempat duduk Lauta yang merupakan tempat untuk beberapa perkelahian yang telah direncanakan sebelumnya Lauta army telah meneror selama lebih dari 25 tahun Didirikan pada tahun 1992 oleh mantan tentara Mereka memiliki gedung olahraga sendiri di mana anggota dapat melakukan angkat beban Diberikan pelatihan tinju dan seni bela diri Serta dapat mengambil bagian dalam kem pelatihan tahunan Lauta army sebagai kelompok sayapkanah ekstremis ini Telah membangun reputasi sebagai salah satu organisasi sepak bola paling kejam di Eropa selama bertahun-tahun Kekerasan ekstrem pernah terjadi di derby Plovdiv antara pendukung lokomotif Plovdiv dengan Botev Plovdiv Lauta army bentrok dengan mengejar para penggemar Botev di jalan tol Dan membuat mereka menyerah setelah mereka menolak untuk menyetujui pertarungan terorganisir Pada tahun 2009, para pemain dan pelatih dari kedua tim mulai berkelahi setelah peluit air dibunyikan Sementara para penggemar menyerbu lapangan, melempar botol dan bom asap Pada tahun 2014, pertandingan derby harus dihentikan di babak pertama karena masalah penonton Pada tahun yang sama, Lauta army menyerang penggemar Berus Tare Zagora Dengan tongkat baseball saat mereka berjalan menuju pintu masuk tandak sebelum bentruk dengan polisi Dalam pertandingan melawan Marek Dumnista beberapa tahun yang lalu Mereka juga terlibat dalam keributan besar dengan polisi setelah mencoba untuk menyerang fans lawan Terkait dengan klub, Lokomotif Lofdiv diperintahkan untuk menutup stadion mereka untuk pertandingan kandang Eropa berikutnya Karena perilaku rasis dari para pendukung selama kekalahan 1-0 Melawan tim Raji Strasbourg di kualifikasi Liga Eropa Salah satu pemegang tiket musiman Lokomotif Lofdiv yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada mail online Semua orang yang mengikuti tim kami takut dengan Lauta Army karena kami tahu kemampuan mereka Mereka lebih dari sekedar holigan sepak bola Mereka memiliki koneksi politik dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghasilkan uang Tak seorang pun di klub atau dalam sepak bola Bulgaria melakukan sesuatu kepada kelompok seperti ini Dan itulah yang membunuh permainan kami Perilaku agresif dan rasis Lauta Army selama pertandingan telah mengakibatkan Lokomotif Lofdiv di dendai Dan dipaksa bermain secara tertutup pada banyak kesempatan di masa lalu Sekarang tindakan mereka tidak hanya menyebabkan gesekan antara pemerintah dan FA Bulgaria Tetapi mereka juga mempermalukan seluruh bangsa mereka Tetapi tampaknya itu semua tidak akan mungkin untuk menghentikan Lauta Army Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Bye bye We are welcome Bye 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 Terima kasih telah menonton!